Terima kasih Saya dipercaya sama Panidya untuk Bahas masalah Apoigabilah Saya tahu teman-teman disini Sudah banyak banget yang Senior-senior Itu ada Pak Estiano dulu Teman saya Belajar ikan sama dia Kemudian banyak banget teman-teman Yang sudah tahu tapi Kita nanti diskusi saja Kebetulan saja Panidya Mempercayakan Materi ini kepada saya Nah nanti Kita diskusi Jadi intinya gini di GAPI itu Di GAPI itu Semua cara itu benar gak ada yang salah Jadi teman-teman mau pelihara pakai Cara apapun itu benar gak ada yang salah Ketika itu Menghasilkan GAPI-GAPI yang Berkualitas jadi caranya bisa Macem-macem Misal dari pemeliharaan mau pakai Ember, akwarium, kolam, apapun bisa Yang penting menghasilkan GAPI yang berkualitas Itu ya intinya jadi gak ada yang salah Jadi tidak ada yang Yang disalahkan nanti ketika Mau beternak GAPI Begitu Kemudian Mungkin saya perkenalkan Dari farm apa gitu Saya dari swasti farm Di swasti farm saya Sebagai managing director Kemudian Ini saya juga sama tim Dari swasti Dari produksi Teman-teman yang kita ajak sekalian Biar nanti bisa Kenal dengan teman-teman yang lain Oke itu aja Mungkin ada Kita diskusi langsung atau gimana Iya Kita pakein juga Oke Diskusi Ya Apa lagi Oh iya Pertanyaannya apa atau langsung Saya mau jelaskan Nanti ada sesi tanyaan Oh gitu Oke Teman-teman Mungkin saya kurang bijak Kalau Kalau saya biasanya kan Apa ya Ngasih Ngasih Mungkin tips trik dalam Betanak gabi ya Tapi saya lihat Ini sudah Sudah Main ke kontes itu kan Berarti sudah berani Menampilkan Gabi-gabi Di farmnya Yang bagus-bagus Kesini Artinya apa Artinya teman-teman sudah Di level Pemeliharaan Di level Breeding Di level Apa Seleksi Saya kira sudah Sudah cukup Cukup-cukup Mahir gitu loh Nah mungkin Yang kita diskusikan Disini nanti adalah Bagaimana kita Mau membuat Ikan-ikan gabi ini Berkualitas Selain berkualitas Itu juga Bisa diakui Diakui misalnya Di kontes-konteskan Atau juga Kalau punya tujuan Secara ekonomi Ikan itu bisa Laku dijual Nah ini Saya kira Kalau sudah bilang Jual-menjual Masalah ekonomi Semua langsung Dibuka Aku pingin Karena Saya pernah bilang Tadi sama Mas Amsul Gini Mas Nernak gabi 90% Wongsi nernak gabi Itu tujuannya Ekonomi 90% ya Ada 10% nya Itu Ternak Karena Misal Dia Pakewoh DKI Wak Karo Kancane Atau Memang Benar-benar Hobi Dia koleksi Tapi 90% Yang lain Ternak gabi Tujuannya adalah Perekonomian Jadi gitu Mungkin Sepakat gak ini Kalau saya bilang Gak gini Ada yang Pelihara gabi Yang ditonton Orang diternak Terus Orang didol Kalau ada Berarti itu 10% tadi Tapi Tak pikir Sama ini Gondol-dolan Cepat Nah Karena 90% ini Tujuannya adalah Perekonomian Atau Untuk mendapatkan Duit Nah makanya Harus ada Trik-triknya Untuk Menghasilkan Uang dari Gabi itu Ini Silahkan nanti Boleh disanggah Saya 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 Ngasih Ngasih Bocoran aja Dan teman-teman Silahkan boleh disanggah Jadi gini Untuk produksi Ikan gabi itu sendiri Sebenarnya kan Gak mahal-mahal amat Untuk produksi ya Produksi itu Artinya Kalian sudah punya Indukan Untuk Indukan Entah beli Berapa Ratus ribu Atau berapa juta Yang penting Kalian sudah punya Indukan duluan Terus untuk Produksi Jadi produksi itu Membesarkan Anak-anaknya Sampai laku dijual Saya kira Ini tidak Membutuhkan Biaya yang Cukup banyak Kenapa Walaupun Wespakannya Artemia Kalau Anda Punya Gapi Misal di rumah Ada yang Punya Seribu ekor Kalau ada Yang punya Seribu ekor Artemia Sekaleng itu Bisa sampai Dua bulan Artinya Artinya Pitong Bisa sampai Dua bulan Artinya Sebulan Cuma Rp350.000 Dan Anda Punya Seribu ekor Peletnya Saya kira Tidak sampai Lima kilo Paling Dua Tiga kilo Saja Nah Kalau Dengan Kalkulasi Seperti itu Satu Ekor Gapi Yang mungkin Anda Merasa Bahwa Anda Aku Pakane Mahal Enggak Sampai Per ekor Itu Sampai Sepuluh Ribu Rupiah Per ekor Aja Itu Enggak Sampai Sepuluh Ribu Rupiah Untuk Biaya Produksinya Nah Sedangkan Anda Bisa Jual Ada Yang Jual 100 Ribu 200 Ribu Bahkan Ada Yang Jual Sampai Satu Juta Nah Kiro Kiro Bisnis Yang paling Menguntungkan Selain Bisnis Gapi Kayak Gini Keuntungannya Berlipat Ganda Bahkan Bisa Seribu Kali Lipat Makanya Kalau Saya Diwawancarai Bisnis Ini Sebenarnya Bisnis Yang Menguntungkan Setelah Bisnis Prostitusi Dan Bisnis Narkoba Karena Untungnya Gede Banget Asal Urip Ya Mati Ya Nah Kalau Dari Segisinilah Jadi Misal Ini Saya Juga Ada Tetangga Saya Mas Eko Mian Tak Racun Gapi Sudah Sudah Merasakan Jualan Gapi Akhirnya Secara Produksi Akan Lebih Murah Apalagi Teman-teman Dari Bantul Kutu air Di sini Luar biasa Banyaknya Kutu air Di sawah Nyerok Ya Kalau Artinya Apakah bisa Lebih murah Ketika Anda Produksi Gapi Di Bantul Karena Di sawah Mungkin di sawah Sekitar sini Banyak sekali Kutu air Nah Dengan Seperti itu Dengan Potensi alam Yang mendukung Seperti ini Harusnya Harusnya Kita bisa Memanfaatkan Dan bisa Memproduksi Ikan Gapi Dengan Kualitas Yang luar biasa Dengan Biaya Produksi Sekecil-kecilnya Artinya Anda bisa Mendapatkan Untung Sebanyak-banyaknya Nah Itu Sudah Sudah ada Gambaran Gambarannya Masuknya Yang duit Cepat Balik Masuk Ternak Gapi Ternak Ternak Gapi 6 duit Langsung Sudah tertarik Disitu Kemudian Sekarang Bagaimana Cara Biar Menghasilkan Ikan Bagus Biar Menghasilkan Ikan-Ikan Itu Laku Dijual Biar Biar Orang Yang Mau Beli Itu Tahu Kalau Kita Punya Ikan Bagus Gak Ada Cara Yang Kudung Ini Gak Ada Anda Mau Cari Pake Cara Apapun Bisa Gak Ada Kudung Pakai Aquarium Gak Pakai Ember Pakai Kolam Tetap Bisa Juga Nah Yang penting Adalah Yang penting Adalah Anda Pinter-pinter Menyeleksi Aja Ya Karena Dari Seluruh Anaan Gapi Itu Gak Semuanya Itu Bisa Laku Dijual Dengan Harga Yang Tinggi Ya Jadi Contoh Siapa Yang Ternak Harganya Tinggi Masih Tinggi Sekarang Itu Misal Albino Kingkoy Albino Kingkoy Itu Gak Mungkin Anaknya Kingkoy Semuanya Ini Anak Kingkoy Kabe Sudah Munggah Kaji Pertanak Kabi Nah Satu Pasang Bisa Satu Juta Lima Ratus Bisa Satu Juta Eh Bisa Dua Juta Aneh Mertu Misal Kau Induan Biasanya Bisa Sampai Dua Puluh Tiga Puluh Pasang Nah Makanya Bagaimana Caranya Caranya Kita Mendapatkan Ikan Ikan Yang Misal Tapi Kalau Kingkoy Saya Ini Kasus Berbeda Itu Masalah Jadi Kemunculannya Tidak Tidak Bisa Dipastikan Jadi Mau Induknya Kingkoy Anaknya Belum Tentu Kingkoy Bisa Jadi Kingkoy Satu Dua Jadi Kemunculannya Tidak Bisa Dipastikan Tapi Kalau Yang Lain Misal Albino Full Red Kemudian Albino Full Platinum Kemudian Albino Sky Blue Itu Anaknya Kemunculan Seperti Induknya Itu Lebih Banyak Nah Inilah Yang Mungkin Kita Perlu Seleksi Misal Albino Sky Blue Keluar Sky Red Nah Tinggal Bagaimana Cara Sky Red Ini Nah Ini Kira -kira Yang Punya Sky Dibuang Apa Meng Nengkew Apa Didol Nah Rata-rata GodDG Pakan Predator Nah Misalkan Anda Bisa Jual Skyred Ini Dengan Hargalah Taruhlah 50 ribu Atau 25 ribu Sudah Di duit Lumayan Terus Bagaimana Jualnya Anda Harus Pakai Edukasi Jualannya Jangan Cuma Jualan Skyred Reject Nah Ini Mohon Maaf Ya Teman-teman Mungkin Kata-kata Reject Itu Hanya Bisa Dipakai Di farm Sendiri Sendiri Kalau Sudah Jualan Itu Jangan Ada Kata-kata Reject Ikan Reject Murah Jangan Jualan Kayak Gitu Kenapa Karena Kalau Seperti Itu Menurunkan Apa Jendenge Brand Kita Brand Kita Turun Nanti Ketika Kita Suka Jual Ikan Cendolan Ikan Reject Jual Murah Ini Menurunkan Brand Kita Turun Nanti Nanti Terkenalnya Oh Kayak Breeder Itu Jualnya Ikan Reject Kok Gak Mau Beli Aku Karena Ikannya Reject Reject Padahal Saya Yakin Semua Breeder Punya Potensi Untuk Mendapatkan Ikan Ikan Yang Bagus Oke Ya Nah Makanya Itu Saya Menyarankan Teman Teman Untuk Menghindari Kata-kata Reject Untuk Menghindari Kata-kata Cendolan Ke Konsumen Atau Di postingan Anda Jangan Mosting Ikan Reject Ikan Cendolan Jangan Karena Itu Menurunkan Secara Ini Ilmu Marketing Ngelek Ngelek Jenengi Dewi Jadi Brand Kita Akan Turun Nah Walaupun Itu Sebenarnya Ada Di Tempat Di Farm Kita Ada Tapi Hanya Untuk Farm Kita Saja Itu Ya Jadi Ini Kembali Ke Tadi Skyred Skyred Bisa Jualan Gimana Dengan Edukasi Edukasi Apa Edukasinya Gini Sorry Aku Tidak Ngan Aku Orang terkenal Jadi Skyred Itu Bisa Dijual Dengan Harga Bisa 100.000 150.000 Bisa Jual Dengan Edukasi Caranya Dimana Ini Rodosina Genetik Sitik Ben Dengerti Nah Dari Skyblow Itu Akan Keluar Blau Albino Skyblow Itu Keluar Tiga Yang Pertama Skyblow Itu Sendiri Kemudian Skyred Skyblow Skyred Sudah Pada Tahu Kemudian Blau Blaunya Itu Warnanya Putih Bening Kalau Bahasanya Ilmiah Itu Ikan Yang Mempunyai Genetik Double Resesive Nah Bosa Kuk Bosa Kuk Ngawur Maksudnya Aurangku Itu Albino Superwhite Ini Bosa Kulo Untuk Memudahkan Saya Menjelaskan Itu Albino Gen Double Resesive Nah Kan Anggel Banget Bosa Luar Nah Kuk Ngomong Albino Fullwhite Nah Albino Skyred Itu Ketika Si Jantan Albino Skyred Itu Itu Dikawinkan Si Blaunya Albino Superwhite Tadi Itu Anaknya Nanti Akan Biru Semua Nah Ini Edukasi Nah Adalah Kedua Edukasi Kayak Gitu Mesti Payu Karena Oh Ya Aku Tengok Ini Untung Aku Nah Tapi Disini Ada Kelemahannya Kelemahannya Apa Yang Biru Itu Semua Cuma Di F1 Di F2 Keluar Merah Lagi Nah Ini Nah Tapi Nggak Bohong Skyred Sama Blau Anaknya Biru Semua Itu Nggak Bohong Cuma Nanti Di F2 Keluar Skyred Lagi Kalau Mau Mengembalikan Lagi Sekeratnya Dikembalikan Ke Blaunya Tadi Nanti Sky blue Lagi Kayak Gitu Nah Jualan Dengan Cara Edukasi Kayak Gini Yang Notabene Kalian Tadi Bilang Ikan Reject Di 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 Itu Itu Bisa Menjadi Ikan Yang Naik Tahtanya Jadi Ikan Yang Laku Dijual Dan Saya Sudah Mempraktekkan Skyred Saya Termasuk Ikan Yang Laku Dijual Saya Jualnya 150 ribu Masih Laku Perpasang Gitu Oke Ya Berarti Lek Dodolan Ya perlu Mbak Edukasi Makanya Aku Nggak Sepakat Kalau Nanti Ada Yang Jualan Gabi Di Posting Facebook Bilang Ikan Nah Kita Kritik Kenapa Karena Itu Menurunkan Pasaran Anda Atau Merusak Branding Anda Jadi Ya Lek Dodolan Ya Sing Pedy Sombong Siti Rak Popo Sing Penting Pedy Nah Gitu Kan Oke Itu Dari Segit Jualan Terus Ikan Ikan Yang Menurut Anda Reject Atau Ini Juga Untuk Memastikan Bahwa Karena Gini Gabi Itu Sekarang Yang Beredar Saya Yakin Tidak 100% Murni Tidak 100% 100% Artinya Misal Itu Keluar Sama Persis Sama Indoknya Semua Itu Namanya 100% Tapi Sekarang Saya Tidak Yakin Kenapa Karena Saya Yakin Semua Pada Nyilangkan Ikan Gabi Burung Pekalongan Semarang Paling Medan Hampir Seluruh Indonesia Breeder Gabi Menyilangkan Artinya Apa Ketika Disilangkan Ada Variasi Penotip Baru Yang Bermunculan Ketika Variasi Motif Bermunculan Ini Artinya Sudah Menurun Secara Homogenitas Si Genetik Itu Sendiri Berarti Gabi Ini Sudah Tidak Lagi 100% Tapi 70% Nah Terus Ditaro Murni Ya Bilang Murni Tapi Kemurnianya Mungkin 80-70% Terutama Untuk Ikan Ikan Yang Bermotif Koyok Les Kobra Galaxy Grass Mungkin Tapi Untuk Ikan Ikan Solid Bisa Jadi Black Mosco Albino Furet Itu Masih 100% Masih Bisa Secara Warna Tapi Kalau Body Form Dan Bisa Jadi Beda Beda Oke Berhubung 70% Ini Nah Kalian Juga Harus Tahu Cara Marketingnya Dengan Edukasi Juga Caranya Gimana Ikan Ikan Yang Bermunculan Sekarang Baru Ini Bisa Jadi Keluarnya Karena Tidak Sengaja Ada Yang Pernah Mendapatkan Ikan Ikan Bagus Pernah Ya Nah Ini Hasil 30% Tadi Karena Nah 30% Tadi Itu Bisa Jadi Bagus Sekali Dan Bisa Jadi Jelek Sekali Nah Dari 30% Ini Bermunculan Variasi Variasi Baru Nah Disitu Kesempatan Anda Untuk Menggunakan Edukasi Ini Untuk Jualan Juga Jadi Ketika Jualan Murni Enggak Mas Ya Murni Sudah 70% Murni Nanti Yang 30% Yang 30% Bisa Jadi Dia Lebih Bagus Bisa Jadi Lebih Jelek Nah Itu Tergantung Amal Dan Ibadah Si Breeder Itu Nah Le Mamanya Breeder Dapat Nah Ini Contoh Kasus Saya Kemarin Jual Ikan Ikannya Enggak Sebut Enggak Ditiru Enggak Ditiru Jadi Saya Jual Ikan Kemudian Karena Ini Yang Beli Masih Benar Benar Pemula Enggak Ngerti HP Itu Apa Dibeli Kemudian Anaan Dari Itu Gedeke Ternyata Setelah Besar Dia Keluar Blundenya Jadi Dari Gak Blundenya Keluar Blundenya Terus Degedeke Unik Beda Warna Sendiri Setelah Besar Ternyata Beda Sama Induknya Dia Keluar Badannya Depan Polos Artinya Dia Metal Kalau Polos Metal Kemudian Snackskin Dan Ekor Kuning Berarti Kalau Digabung Berarti Blunden Metal Snackskin Yellow Tail Tapi Yang terjadi Adalah Dia Komplain Kepada Saya Mas Gap Ini Rastabil Aku Glembang Balik Nungun Kone Rapa Poke Kembang Karena Belum Ada Yang Punya Blunden Metal Snackskin Yellow Tail Ada Yang Punya Berarti Kalau Anda Yang Punya Berarti Konsumen Kumau Nah Yang Kayak Gini Bisa Jadi Edukasi Kenapa Karena Dia Komplain Tapi Adalah Komplain Itu Bukan Komplain Karena Komplain Tapi Bisa Kita Balikkan Jadi Bahan Marketing Untuk Itu Jenis Baru Yang Bisa Dikembangkan Kalau Bisa Ngembangkan Kalau Bisa Tinggal Anda Cari Bertinanya Yang Identik Atau Gimana Caranya Seperti Itu Oke Ini Menggunakan Edukasi Lagi Cara Jualannya Ini Dodolan Terus Kemudian Selanjutnya Adalah Gunakanlah Teknologi Untuk Jualan Teknologi Seperti Apa Sekarang Sudah Ada Youtube Ini Ini Salah Satu Memanfaatkan Teknologi Untuk Jualan Jualannya Pakai Youtube Tidak Bisa Jualan Langsung Payu Tapi Itu Branding Jadi Ini Sebagai Branding Jadi Teman-teman Sekarang Sudah Punya Gadget Semua Bahkan Belajar Lewat Youtube Nah Manfaatkan Itu Untuk Bikin Konten-konten Menarik Konten-konten Kreatif Kemudian Juga Facebook Instagram Harus Punya Nah Ini Paling Payah Saya Suruh Ngisi Uraiso Facebook Uraiso Instagram Boroboro Youtube Terus Nah Kalian Yang muda-muda Harusnya Bisa Memanfaatkan Momen Youtube Bisa Jualan Facebook Bisa Jualan Instagram Bisa Jualan Nah Itu Manfaatkan Sedemikian Rupa Dengan Cara Marketing Marketing Dengan Tadi Edukasi Dan Dengan Teknologi Atau Dengan Unique Selling Point Misal Dengan Kata-kata Kreatif Dengan Copyright Yang Bagus Gambar Yang Selanjutnya 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 Adalah Lakukanlah Diferensiasi Produk Dengan Cara Menyilangkan Gabi Jadi Orang Akan Akan Lebih Tertarik Dengan Ikan-ikan Yang Baru Bermunculan Dan Itu Juga Harus Dipamerkan Di Facebook Di Instagram Caranya Seperti Apa Ya Nyilang 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 Teorinya Ada Tapi Kalau Saya Tak Ajar Disini Kan Nggak Mungkin Selesai Nanti Sambil Jalan Kita Belajar Misal F1 F2 F3 Albino Belun Motif Nanti Sambil Belajar Tapi Ketika Anda Menyilang Kan Nanti Akan Ada Varian Varian Baru Yang Permunculan Dan Itu Bisa Menjadi Nilai Tambah Dalam Jualan Anda Ketika Itu Anda Bisa Mendapatkan Ikan Ikan Dari Hasil Persilangan Persilangan Itu Gitu Nah Ini Mungkin Dari Jogja Kalau Dulu Bandul Itu Salah Satu Produsen Gapi Yang Kadang Permunculan Baru Nggak Ngerti Sekarang Mudah Teman Teman Disini Sudah Bisa Permunculan Lagi Ikan Ikan Jenis Baru Kalau Di Saya Punya Teman Daerah Kudus Itu Dia Sering Bikin Ikan Ikan Baru Walaupun Secara Fenotipnya Bagus Tapi Genetiknya Belum Tentu Jelas Tapi Paling Tidak Itu Bisa Buat Branding Kalian Kayak Gitu Jadi Membuatlah Kalau Bahasa Saya Bikin Reset And Development Di Farm Anda Jadi Bikin Live Sendiri Dikawinkan Sendiri Bikin Variasi Variasi Baru Sendiri Dan Nggak Usah Nggak Usah Dilimet Ngedeng Yang sudah Ada Misal Contest Black Mosko Black Mosko Dibikin Crown Tail Dibikin Swat Double Swat Bottom Swat Atau Gawet Pin Tail Sampel Sesimpel Itu Aja Kalau Anda Bisa Punya Itu Seperti Pak Yudidol Kemudian Apa Misal Topaz Dibikin Crown Tail Bikin Swat Tail Bikin Double Swat Atau Dibalik Misal Kita Ada Double Swat Mungkin Nanti Bisa Dilihat Nggak Ngerti Ada Pesat Dibikin Delta Dibikin Snack Skin Dibikin Grass Bisa Kalau Saya Sendiri Saya Bikin Mengcombine Beberapa Ikan Misal Galaksi Red Medusa Sekarang Saya Punya Galaksi Itu Varyanya Banyak Banyak Ada Galaksi Blue Tail Galaksi Red Ada Galaksi Mosaic Galaksi Grass Dan Semuanya Ada Variasi Albino Jadi Albino Galaxy Albino Galaksi Red Grass Albino Galaksi Mosaic Jadi 6 Varian Dari Satu Model Galaksi Jadi Rasah Rasah Muluk Muluk Aquar Gak 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 Atau Anda Bikin Misal Koi Koi Digak Platinum Ratel Big Air Koi Cobra Koi Dragon Koi Apa Meneh Memungkinkan Memungkinkan Yang Simple Rasah Terlalu Muluk Muluk Tapi Bisa Dikerjakan Gitu Tapi Kalau Bikin Varian Kayak Gini Ini Beda Lagi Sama Nanti Kelas Kontes Ya Kelas Kontes Kan Sudah Strukturnya Gitu Karena Ini Varian Baru Untuk Meningkatkan Jualan Kita Kan Harus Kita Ide Simple Tapi Bisa Dilakukan Kayak Gitu Misal Ini Orang Lampung Mengerjakan Sudah Dikerjakan Orang Lampung Jadi Platinum Platinum Blue Tail Big Ear Nah Singerti Kalian Platinum Red Tail Big Ear Dia Bikin Ekor Biru Platinum Blue Tail Black Ear Big Ear Dan Harganya Berapa 2 Juta Tak PM Caranya Gimana Gampang Karena Dari Warna Biru Ngubah Dari Merah Ke Biru Pakai Yang Blau Wajah Walaupun Nanti Di F2 Keluar Merah Lagi Wajar Kemudian Varian Varian Yang Muncul Sekarang Saya Project Saya Yang Short Body Short Body Itu Bisa Dimasukkan Ke Semua Jenis Ikan Gapi AFR Short Body Black Moscow Short Body Dimasukkan Semua Bisa Itu Karena Short Body Gennya Kuat Seperti Albino Jadi Dia Bisa Keluar Ketika Dikawinkan Dia Di F2 Keluar Nanti Short Body Yang Ada Sekarang Saya Baru Yang Koi Short Body Kemudian HB Blue Short Body HB Lel Short Body Sudah Progres Dengan Cara Menyilangkan Itu Diferensiasi Produknya Dengan Membuat Varian-Varian Baru Ikan Gapi Yang Simple Yang Sudah Ada Tinggal Dikombankan Nah Ini Mengangkat Nilai Jual Tuh Yang Terakhir Nanti Habis Ini Kita Diskusi Yang Terakhir Adalah Ikuti Kompetisi Jelas Seperti Ada Di Latber Gapi Bantu Tagar Satu Apa Mocon Ini Part Satu Kompetisi Ini Juga Salah Satu Mengangkat Brand Anda Misal Sponsor 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 Dibacakan Panitia Biar Sponsor Bisa Terangkat Secara Branding Kenapa Kalau Ngikuti Kontes Menang Otomatis Sama Panitia Kan Dishare Hasilnya Sponsor Sponsor Menang Tetap Dishare Nah Ini Mengangkat Branding Branding Farm Itu Sendiri Sehingga Nanti Oh Apalagi Juara Kontes Biasanya Juara Kontes Akan Diperhitung I Relief ضi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati